Intro Saudara-saudariku terkasih salong berkah dalam Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Rabu 29 Mei 2024 Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Permenungan kita diambil dari Injil Markus Bab 10 32-45 Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem Dan Yesus berjalan di depan Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut Sekali lagi Yesus memanggil ke dua belas muridnya Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya Katanya Sekarang kita pergi ke Yerusalem Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Dan ia akan diolok-olokkan Diludahi Disesah Dan dibunuh Dan sesudah tiga hari Ia akan bangkit Lalu Jakobus dan Yohanes Anak-anak Zebedeus Mendekati Yesus dan berkata kepadanya Guru Kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami Jawabnya kepada mereka Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu Lalu kata mereka Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak Yang seorang lagi di sebelah kananmu Dan yang seorang di sebelah kirimu Tetapi kata Yesus kepada mereka Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harusku minum Dan dibaptis dengan baptisan yang harusku terima Jawab mereka Kami dapat Yesus berkata kepada mereka Memang Kamu akan meminum cawan yang harusku minum Dan akan dibaptis dengan baptisan yang harusku terima Tetapi hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa itu telah disediakan Mendengar itu Kesepuluh murid yang lain menjadi marah kepada Jakobus dan Yohanes Tetapi Yesus memanggil mereka Lalu berkata Kamu tahu Bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa Memerintah rakyatnya dengan tangan besi Dan pembesar-membesarnya Menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka Tidaklah demikian diantara kamu Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu Hendaklah ia menjadi pelayanmu Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kamu Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan untuk memberikan nyawanya Menjadi tebusan bagi banyak orang Sudara ku terkasih Si bacaan Injil hari ini menceritakan situasi yang sedang dihadapi Yesus Ia sedang mempersiapkan diri memasuki penderitaannya Di saat yang sulit itu Jakobus dan Yohanes justru memikirkan kepentingan sendiri Mereka ingin memperoleh kedudukan terhormat Duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan Yesus Dalam kemuliaan Respon Yesus sangat keras Bahwa mereka tidak tahu apa yang diminta Mendengar hal itu para murid lainnya marah Bukan karena menyadari Jakobus dan Yohanes salah minta Tapi sebenarnya dalam hati mereka juga ada keinginan yang sama Yakni menjadi yang terkuasa diantara mereka Hanya mereka tidak berani mengungkapkan itu pada Yesus Karena itu Yesus mengingatkan mereka tentang seorang pemimpin Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka diantara kalian Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang Sudara aku terkasih Prinsip menjadi terbesar dalam konsep Yesus adalah Menjadi pelayan Menjadi hamba bagi semua Yesus sendiri telah mencontohkan sendiri lewat pelayanan dan pengorbanan dirinya Untuk keselamatan umat manusia Prinsip yang sama juga berlaku untuk kita muridnya Bahwa setiap kita yang ingin menjadi seorang pemimpin Yang ingin menjadi yang terdepan Harus terlebih dahulu merendahkan hati dan diri Yesus tidak menghendaki seorang pemimpin yang otoriter Seorang pemimpin yang semena-mena Yesus menghendaki seorang pemimpin yang tidak mencari hormat dari manusia Tapi mau menjadi hamba yang melayani sesama demi kemuliaan Tuhan Menjadi hamba yang rendah hati Semoga hari ini kita semua yang sedang memimpin dan calon pemimpin Nanti menyadari bahwa menjadi pemimpin itu artinya menjadi hamba yang mau melayani Menjadi hamba yang mau mendengarkan Menjadi hamba yang mau merendahkan diri demi kemuliaan Tuhan Amin Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian Bapak Putra dan Rauh Kudus Amin Rauh Kudus Nasaret doakanlah kami Amin Berkah Dalam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya